Kemudian Yosya merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah Ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo Pindaud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu. Sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba pascah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu. Supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosya menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30 ribu ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban pascah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3 ribu ekor lembu, semuanya itu dari harta milik Raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban pascah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu konanya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netanael, serta Hasabia, Yehiel, dan Yozabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5 ribu ekor kambing domba sebagai korban pascah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya, dan orang-orang Lewi menurut rombongannya, sesuai dengan perintah Raja. Maka disembelihlah domba pascah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba pascah di atas api, sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan-persembahan kudus, mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam. Karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka, sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu, untuk merayakan Pascah, dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah Tuhan, sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu, orang Israel yang hadir di situ, merayakan Pascah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi selama tujuh hari. Pascah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara Raja-Raja orang Israel tidak pernah merayakan Pascah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Pascah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis, di tepi sungai Efret. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga Raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yang merupakan pesan Allah. Lalu berperang di lembah Megiddo. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya. Bawa aku dari sini! Karena aku luka parah! Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya. Lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia. Lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia. Dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan. Yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda.